Banyak musisi di Indonesia juga rilis lagu berbahasa Inggris, mungkin. Dan sebenarnya musik sih bahasa harusnya enggak jadi ini ya, jadi batas atau apa ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Vakum dari TV atau berkarya? Sebenarnya masih bikin single sih, tahun ini udah bikin dua. Ini yang ketiga, tapi sebenarnya album terakhir sepuluh tahun yang lalu. Terus saya sempat paku, menikah, terus punya tiga kejagoan sekarang. Jadi wajar lah, saya tinggalin di musik sebentar. Mari buka, sakit. Mari buka. Ini kira-kira berapa lama? Ada paku garam di kanan, mungkin. Mungkin 8 tahun. 8 tahun ada. Ada kejelisahan sendiri gak sih ketika Kan berkaryu di musik, kayaknya sempat-sempat 8 tahun tuh. Apa sih yang merasakan ketika tidak menyanyi? Ini? Ya sih, kerasa banget. Kayak... Hai. Kayak... Ya, Pak. Bukannya sedih atau apa-apa ya. Cuman, pasti kangen sih ada rasarinya. Pasti ada rasanya yang pengen berkarya lagi. Itu selalu ada, tapi ya di-hold dulu karena udah tiga kecil, terus sekarang balik lagi. Tetap berkarya sih, tetap banyak, tetap jamming, tetap rekaman, walaupun production, nulis lagu, tetap... Suka sih lagu ini, dan itu juga lagu dibikin bulan Februari, sama band yang pemainnya sangat bagus, terus live recording juga, dan ketemu Pak Bang Putra untuk bikin musik video yang sangat bagus. Terus ke menarik, artistik gitu loh, jadi saya seneng, cocok sama lagu saya yang butuh visual, biar-biar pesan saya nyampe. Memang harus bahasa Inggris? Memang harus bahasa Inggris atau? Enggak harus sih, tapi aku bikin juga pakai kata yang gampang dihafal lah ya. Never give up, keep on dancing, jadi jangan pernah menyerah, jogetin aja, say. Tapi kalau aku bahasa Indonesia kan kurang asik ya. Mungkin, tapi saya masih ada banyak lagu berbahasa Indonesia, Jawa pun ada. Ini kan agak segmented sedikit ya untuk yang berlilis ini ya. Menurut siapa? Menurut, karena ada-ada dibanding yang sebelumnya. Iya sih. Terus, kenapa choice-nya juga, kalau masalah kan juga ada lagu, bahasa Indonesia nih. Kenapa choice-nya ini? Kenapa aku pilih untuk rilis ini? Yes, choice dulu dibanding yang... Kenapa ya? Hmm... Enggak tahu ya, mungkin... Karena... Banyak musisi di Indonesia juga rilis lagu berbahasa Inggris? Mungkin. Dan sebenarnya musik sih, bahasa harusnya enggak jadi ini ya. Jadi batas atau apa ya. Kecuali bahasa tubuh. Tapi... Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau emang kita ngerasa cocok bahasanya dengan lagunya, kenapa enggak gitu. Tapi di WK, silahkan ada lagu Jawa juga gitu kan? Ada lagu, tapi itu aku juga campur dengan lagu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jawa, Dinden. Aku enggak mau batasin saya dari bahasa. Yang penting berkarya dan kedengeran enak. Aku ngerasa... Video clip-nya cocok banget untuk lagu ini. Tapi enggak kepikir untuk kenapa ini bahasa Inggris, kenapa ini bahasa Indonesia. Mengalir aja, Mbak. Tadi kalau kita bilang tadi ada bahasa Jawa-nya juga, campur-campur lah. Bahasa kan tidak membatasi semuanya ya. Tapi gini, sebetulnya enggak ada bahasa Jawa atau memang karena kami bahasa Jawa? Iya. Gue tetap harus membuktikan diri gue bahwa gue ini ada hal. Gue ini adalah Indonesia, Jawa. Iya, iya, iya. Makanya dua ribu berapa ya, dua ribu lima belas saya rilis lagu di gaya hip-hop sih. Tapi kenapa hip-hop? Karena emang suka hip-hop dan di sana aku nyanyi beberapa bahasa. Yang saya memang cerita tentang apa ya, tentang keluarga aku mungkin. Tentang luhur saya dari Magelang umur 15 ke Suriname. Kerja di sana sama orang Belanda, tidak boleh balik lagi. Akhirnya pindah ke Belanda, di sana ibuku yang Jawa lahir di Suriname. Tapi aslinya dari Magelang datang ke Belanda, di sana ketemu bapak saya. Saya lahir di Belanda, akhirnya saya balik ke Tanah Jawa. Buat saya sih mungkin karena aku hanya lahir di sana itu jadi saya terbatas dengan belajar bahasa Jawa. Tapi sekarang mulai belajar bahasa Jawa jadi ngerasa seru sih kalau bikin bahasa Jawa ya. Oke. Oke. Oke.